Pemirsa setelah ditangkap karena kasus narkoba, Milen Cyrus diserahkan ke BNN Kota Jakarta Selatan. Milen terbukti mengonsumsi psikotropika golongan 4 untuk hilangkan kecemasan sesuai arahan dokter. Milen Cyrus mengungkapkan alasan dirinya mengonsumsi benzodiazepin atau biasa disebut benzo. Menurut Milen, obat itu dikonsumsi sesuai dengan arahan dokter untuk menghilangkan rasa cemas dan depresi selama dirinya masa pemulihan. Obatnya itu untuk kecemasan dan kemarin kan sempat depresi dari BNN emang dikasih untuk mencegah kecemasan dan depresi aku. Ya, dengan musibah yang kemarin terjadi kepada aku, jadi aku banyak pikiran dan tekanan dan keluarga juga. Kabit Humas Polda, Metro Jaya, Kombes Paul Yusri Yunus menjelaskan Milen mengonsumsi benzo 25 Februari 2021 atau 3 hari sebelum ditangkap. Milen akan diserahkan ke BNN Kota Jakarta Selatan karena masih menjalani proses rehabilitasi. Jadi prosesnya, Kabi menyerahkan ketiga-tiganya ini ke BNN Kota Jakarta Selatan. Karena masih statusnya adalah rawat jalan. Dan dia mengonsumsi obat itu pada saat hari Kamis, dia ada di sana. Obatnya ada, coba lihat obatnya. Surat keterangan juga ada. Ini obatnya. Sebelumnya, Milen Cyrus terjaring dirajah protokol kesehatan yang dilaksanakan di Tres Narkoba Polda Metro Jaya bersama TNI dan Satpol PP di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan. Milen bersama temannya terbukti menggunakan narkotika dan ditangkap untuk proses penyelidikan. Dari Jakarta, tim liputan.